Dan pemirsa untuk mengetahui update terkini terkait dengan kasus ini sudah bergabung dengan kita kasat reskrim Polres Parimo, Ibtu Salman, Putra Pratama. Selamat malam Pak Ibnu, Pak Salman, 10 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah bisa dijelaskan ada siapa saja dan apa motif dari pemerkosaan ini Pak? Baik dari 10 orang itu, kita masing-masing nomor inisial yang pertama Ibti, yang kedua ARH, yang ketiga AR, yang keempat AK, yang kelima HR. Nah lima orang ini kita sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah kemudian limanya juga kita juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan motifnya seperti apa ini Pak? Baik, untuk motifnya para pelaku ini sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut memberikan uang dengan nominal yang bervariasi baik dari 50 ribu sampai dengan 500 ribu. Dan juga ada yang memberikan korban makan serta pakaian dan juga ada yang memberikan korban HP. Baik. Nah ini salah satu pelaku kan merupakan kepala desa gitu ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan. Apa perannya terhadap kasus ini? Baik. Terkait salah seorang tersangka yang merupakan oknum kepala desa, perannya yang bersangkutan memang sebagai tersangka, salah satu tersangka yang ikut dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut. Jadi yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana yang dikatakan melanggar hukum dalam artian persetubuhan terhadap anak tersebut. Oh iya Pak, ini korbannya usia berapa ini Pak? Kalau untuk korban usia 16 tahun. 16 tahun. Baik Pak, Pak Salman tadi Anda katakan bahwa ini korban kemudian sebelum dan sesudahnya ini kemudian diberikan uang, diberikan barang, ada juga yang kasih handphone, baju dan sebagainya. Ini seperti apa itu Pak? Apakah korban pada saat itu menerima atau menolak atau seperti apa? Baik terkait itu juga, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyelidikan, memang dari korban tersebut menerima terkait itu. Sehingga semakin berjalan waktu yang bersangkutan, semakin korban merasa bahwa ketergantungan sehingga yang diberikan itu kadang-kadang menjadi kebutuhannya. Sehingga korban juga dalam artian bukan cuma satu tersangka, sehingga terdapat beberapa tersangka itu. Makanya si korban bisa sampai disetubi oleh 10 orang tersangka tersebut. Baik. Nah ini kasus pemerkuasaan ini kan memang sudah terjadi dari 2022 lalu begitu ya, sampai Januari 2023 ini. Dan para pelaku melancarkan aksinya ya itu tadi seperti dengan iming-iming begitu ya, uang dan barang-barang. Nah lalu kemudian bagaimana kasus ini bisa terkuak begitu? Bukankah si korban ini kemudian menerima barang ini sampai akhirnya para pelaku merasa mungkin ini sudah damai? Atau seperti apa sebetulnya ini Pak, sampai akhirnya bisa terkuak? Baik, awalnya terkait kasus tersebut sampai bisa terkuak, si anak korban ini datang melapor ke podres. Bahwasannya yang bersangkutan merasa bahwa setelah beberapa kejadian atau peristiwa, korban ini merasa seperti direndahkan dalam artian karena seperti HP-nya pernah sempat dirusak, kemudian dibuang, sehingga korban merasa tertekan dan trauma dan datang ke kores untuk melaporkan apa yang sudah dialaminya. Oke, baik. Tapi kami mau klarifikasi lagi ini Pak, jadi selama 2022 hingga 2003 Januari, 2003 awal ini, korbannya apakah cuma satu ini atau ada beberapa Pak? Baik, untuk saat ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyelidikan kita korbannya hanya satu. Hanya satu. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, itu Salman Putra Pratama, Kasat Reskrim Polres Parimo. Kita berharap kasus ini bisa segera tuntas sehingga korban juga bisa mendapatkan perlindungan seperti itu. Terima kasih Pak, selamat beraktif kembali. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.